Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali teman-teman parmasis kalian Pada video pembelajaran ini kita akan berbicara atau membahas terkait Suami dikasih atau proses penyembuhan diri sendiri Yang mana proses penyembuhannya itu terkhusus pada kejadian atau kasus batuk dan flu Jadi kejadian batuk dan flu yang dialami seseorang itu Sebenarnya bisa dilakukan atau bisa diberikan suatu bentuk treatment atau terapi secara individu atau secara manual Tanpa adanya intervensi dari tenaga kesehatan lainnya Dan kemudian untuk obatnya sendiri itu bisa kita menebusnya di apotek atau di toko-toko obat ya Nah itu tentunya adalah pengobatan atau treatment secara farmakologi Oke untuk lebih jelasnya terkait suami dikasih pada kejadian batuk dan flu Kita akan menguraikan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ya teman-teman sekalian Kita lihat saja Untuk batuk itu sendiri ya secara definisi dalam bahasa latin itu dikenal dengan tosis Nah tosis ini adalah suatu bentuk refleks yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan tentunya adalah berulang-ulang Berulang-ulang Yang tujuannya adalah untuk membantu ya membersihkan saluran pernafasan dari lendir kalau ada Kemudian juga dari iritasi kemudian partikel asin atau mikroba yang berada dalam tubuh khususnya pada sistem pernafasan Jadi batuk itu sebenarnya memiliki fungsi yang baik terhadap tubuh kita ya teman-teman Namun hanya sebagian kecil orang yang mengetahui Mereka hanya mengenal bahwa ini lagi batuk berarti saya lagi sakit Tenggeroka misalnya lagi radang ya lagi gatendang yang semisalnya Namun di sisi lain batuk itu adalah suatu bentuk tubuh ya dalam hal ini adalah Untuk melindungi tubuh ya dari partikel-partikel asin yang sebelumnya telah disampaikan ya Seperti ini membersihkan saluran pernafasan dari lendir besar kemudian dari iritasi atau adanya suatu bentuk partikel asin atau mikroba yang masuk ke dalam tubuh Oke selanjutnya adalah untuk penyebab batuk itu sendiri ya teman-teman Yang pertama itu penyebabnya adalah karena iritan Nah iritan ini contohnya adalah karena rokok Kemudian karena asap Nah asap disini tidak terkecuali dalam artian secara luas bisa Asap pembakaran sampah, asap pabrik, asap rokok sendiri dan asap-asap yang lainnya Ya memang asap itu adalah mengandung suatu bentuk iritan Kemudian Yang selanjutnya adalah gas ya Nah gas ini misalnya orang yang bekerja di industri ya Di pabrik-pabrik skala besar misalnya di industri farmasi lah Anggaplah seperti itu Nah tentunya industri itu memiliki suatu bentuk pembuangan Dan berupa gas Nah tentunya itu adalah iritan pastinya Dan itu sangat Atau berpotensi menjadikan orang itu batuk jika menghirupnya Seperti itu Selain dari ketiga tadi ya Yang menyebabkan batuk Disini juga teman-teman bisa melihat SO2 atau belerang Gas belerang sebenarnya Nah ini juga merupakan faktor yang menyebabkan batuk Oke selanjutnya adalah faktor penyebabkan batuk secara mekanik Secara mekanik Nah pada faktor ini Seperti ya contohnya adalah retensi sekret bronkopulmoner ya Kemudian adanya benda asing dalam seluruh nafas Kemudian post nasal drip Post nasal drip Atau adanya suatu bentuk pemberian drip pada bagian hidung Nah itu biasanya juga menjadi penyebab daripada batuk Selanjutnya adalah penyakit paru Ostrotik Seperti misalnya bronchitis yang sudah kronis Kemudian orang yang menderita asma Kemudian emfisema Fibrosis kistis Dan bronchioektasis Nah ini beberapa penyakit yang Bisa menyebabkan terjadinya batuk pada seseorang Oke Nah penyebab batuk yang lainnya adalah penyakit paru restriktif Tadi adalah penyakit paru obstruktif Sekarang restriktif Contohnya adalah penyakit-penyakitnya berupa pneumoconiosis Kemudian ada penyakit kolagen dan granulomatosa Selain itu penyebab batuk yang lainnya adalah bersumber dari adanya suatu bentuk infeksi Infeksi Yang Bagian yang terinfeksi dalam tubuh manusia yang dapat menyebabkan batuk adalah Misalnya laringitis Kemudian bronchitis Pneumonia Pleuritis dan Perkarditis Itu ya Kemudian yang terakhir penyebab batuk Kejadian batuk adalah tumor ya Tumor pada laring Di laring ya di bagian saluran Pernapasan bagian atas ya laring Kemudian tumor pada paru-paru Nah inilah beberapa penyebab Seseorang itu bisa mengalami batuk Oke selanjutnya Untuk jenis-jenis batuk itu dibedakan menjadi dua ya teman-teman Yang pertama berdasarkan waktu berlangsung Nah yang kedua berdasarkan produktifitasnya Nah untuk yang berdasarkan waktu berlangsungnya suatu batuk itu dibagi menjadi tiga lagi Yang pertama ada yang dikenal dengan batuk akut Kemudian ada yang subakut dan ada yang kronis Nah untuk berdasarkan produktifitasnya dibedakan menjadi dua Yaitu batuk produktif ya atau berdahak Ini adalah adanya suatu bentuk mukus ya atau lendir Kemudian batuk non-produktif atau tidak berdahak Biasanya dikenal juga dengan istilah batuk kering Oke ini adalah jenis-jenis batuk ya Selanjutnya Penatalaksanaan batuk itu sendiri Itu bisa dilakukan suatu bentuk suamedikasi Baik secara farmakologi, herbal dan secara non-farmakologi Nah kita melihat ya teman-teman Gimana sih penatalaksanaan batuk ini dari ketiga terapi ini Oke lanjut Yang pertama secara non-farmakologi Nah secara non-farmakologi Pada batuk akut dan subakut Itu umumnya bisa sembuh dengan sendirinya Ya meskipun misalnya tanpa adanya suatu intervensi secara farmakologi Beda ya kalau batuk kronis Nah itu mesti ada terapi secara farmakologi Nah untuk batuk yang sifatnya akut dan subakut Itu bisa dilakukan terapi non-farmakologi Dengan cara Yang pertama adalah menghindari pemicunya Atau menghindari perangsang batuk itu sendiri Nah pemicu dan perangsang ini Yang lebih mengetahui adalah Kita sendiri Orang itu sendiri yang lebih mengetahui Misalnya Sebagai contohnya Gorengan ya Kadar minyaknya yang begitu tinggi Kemudian manisan Nah itu adalah faktor-faktor Yang harus dihindari Jika tidak ingin terjadinya batuk pada diri kita Selanjutnya secara non-farmakologi adalah Sering minum air putih Konsumsi air putih Yang kuantitasnya agak sering Kenapa? Fungsinya adalah Yang pertama bisa dilihat disini ya teman-teman Membantu agar kerongkongan tidak kering Karena pada umumnya kalau kerongkongan kering Itu kan tidak enak Biasanya itu muncul perasaan tidak enak Sehingga kalau ada cairan yang bisa membasai Itu kan menjadi lebih baik lagi Atau perasaan kita menjadi enak Selain membantu agar kerongkongan tidak kering Konsumsi air putih yang banyak itu juga dapat Membantu mengincirkan dahak atau mukus Misalnya yang terdapat di tenggerokan Dilaring gitu Kemudian juga dapat mengurangi terjadinya Iritasi atau rasa gatel Karena tadi ya posisinya Karena adanya suatu air ya Paparan air Maka bagian-bagian pinggir-pinggir Atau dinding-dinding sistem pernafasan Misalnya di tenggerokan Itu selalu basah ya Sehingga kemudian tidak begitu kering Yang memang Kalau misalnya kering Itu berpotensi terjadinya iritasi Selain iritasi Itu juga bisa berpotensi terjadinya rasa gatel Seperti itu Ini untuk terapi non-farmakologi ya Selanjutnya Untuk batuk kronik Untuk batuk kronik Di sini dijelaskannya Disampaikan bahwa Jika penyebabnya diketahui Dan dapat dihindarkan Maka dilakukan penghindaran terhadap penyebabnya Misalnya tadi Gorengan ya Yang kadar minyaknya begitu banyak Dan yang semisalnya Nah di sini juga ya Sebagai contohnya adalah Batuk yang disebabkan Batuk kronik Itu disebabkan Karena penggunaan obat Golongan AC inhibitor Golongan anti-hipertensi Nah itu dapat Diatasi dengan Melakukan penghentian Konsumsi obat AC inhibitor Di stop Bisa juga disitusi Atau dilakukan pergantian Di switch Dengan obat Anti-hipertensi lainnya Jika memang si pasiennya itu Adalah penderita Hipertensi Bisa di switch dengan Obat anti-hipertensi Golongan yang lain Sehingga kemudian Batuk itu dapat Dihindari Oke Saya lanjutkan Nah ini untuk terapi Secara farmakologi ya Teman-teman Nah untuk terapi farmakologi Pada kasus batuk itu Ada Empat ya Secara keras besarnya Secara Antitusif Ya Antitusif Nah di sini adalah Obat yang Menekan Reflek Batuk Itu biasanya digunakan Pada gangguan Seluruh nafas Yang tidak produktif Dan batuk Akibat adanya Suatu bentuk Iritasi Nah Indikasi pada Terapi Farmakologi Menggunakan Antitusif itu Bisa Digunakan Golongan-golongan Narkotik Dan non Narkotik Oke Contohnya narkotik Adalah Kodein Ya itu yang paling sering Digunakan adalah Kodein Nah contoh daripada Non-narkotik Adalah misalnya Dextrometorpan Kemudian Devinhydramin Ya bisa juga Butamirat Citrat Itu untuk non-narkotik Kemudian Terapi farmakologi Yang kedua adalah Mukolitik Sejak Obat-obat yang mengandung Mukolitik Nah ini Cara kerjanya adalah Memecah rantai molekul Mukuprotein Sehingga menurunkan Viskositas mukus Contoh banyak adalah Golongan tiol Dan enzim proteolitik Misalnya yang di pasaran adalah Ambroxol Erdostein Acetylcystine Boromhexin Karbocystine Dornase alfa Dan lain-lainnya Selanjutnya adalah Golongan expectoran Nah umbat ini Dapat meningkatkan jumlah Cairan Dan merangsang Pengeluaran sekret Dari saluran nafas Ya seperti itu Contoh obatnya adalah Amonium klorida Kalimiodida Dan juga Goliseril guikolan Contohnya itu Guifinesin Kemudian yang terakhir adalah Mukoregulator Obat ini adalah Merupakan Mukokinetik Yang bekerja pada Kelenjar mukus Yang mengubah Campuran mukoprotein Sehingga sekret Menjadi lebih Encer Contoh obatnya adalah Bromhexin Kemudian Eskarboksimethylcystine Oke Jadi ini ya teman-teman Untuk terapi Farmakologi Pada kejadian Batuk Selanjutnya Terapi herbal Disini bisa Menggunakan Tanaman Adas Juga bisa Menggunakan Tanaman Barua Cina Ini yang umumnya Secara empiris Sudah terbukti Dapat meredakan Bahkan menyembuhkan Kejadian Batu Nah yang pertama Kita bisa Melihat disini ya teman-teman Adas Atau bahasa latinnya Feniculum Vulgarimil Nah Yang digunakan itu Adalah Buahnya yang Sudah Masak Buahnya yang Masak itu Dikumpul Lalu Dijemur Hingga Kering Kemudian Cara pemakaiannya Ya teman-teman Buah tadi Yang sudah Kering Kemudian Ditumbung Misalnya Dibuat Berupa Seperti Serbuk Apakah itu Apakah itu misalnya Dikiling Menggunakan Mesin Atau Misalnya Ditumbuk Ya Itu jumlahnya adalah Sebanyak 5 gram 5 gram Kemudian Diseduh dengan Setengah cangkir Air Mendidih Ditumbuh Hingga Dingin Dan setelah Dingin Dilakukan penyaringan Setelah itu Ditambah 1 sendok teh Madu Kemudian Setelah itu Diaduk Sampai Merata Sampai homogen Dan Diminum Sekaligus Sekali Minum Dilakukan 2 kali Sehari Sampai Sembuh Batuknya Itu untuk Penggunaan Tanaman Adas Oke Nah untuk Tanaman baru Cina Atau Artemisia Fulgarislin Bagian yang digunakan Itu adalah Bisa pada Daunnya Biji Dan akarnya Sama seperti Adas Itu Dikeringkan Terlebih Dahulu Misalnya kita Menggunakan Daunnya Daunnya Yang segar Dengan sebanyak 10 hingga 30 gram Kemudian Direbus dengan 3 gelas Air Dengan Ukuran gelas 200 ml Hingga Tersisa 1 gelas Jadi awalnya Adalah 600 ml Kita rebus Sehingga Menjadi 200 ml Atau 1 gelas Nah kemudian Setelah dingin Air rebusan Tadi itu Diminum Sekaligus Bisa juga Dibagi 2 sampai 3 bagian Yang habis Dalam 1 hari Misalnya Yang tadi Ada 200 ml Kita bagi 2 Misalnya 100 ml Pada pagi hari 100 ml Pada malam hari Bisa juga Dibagi 3 Gimana caranya Dibuat Merata aja Oke Selanjutnya Kita beralih Ke Kasus flu Atau Kejadian Flu Nah flu itu Merupakan Suatu penyakit Yang Terjadinya Infeksi Pada seluruh Pernafasan Yang mana Yang menginfeksi Disini Adalah Virus Influenza Terutama Itu Akan Mempengaruhi Di bagian Hidung Tenggorokan Dan Paru Kadang-kadang Di bagian Paru Jadi flu itu Adalah Penyebabnya Virus Virus Influenza Dan yang Paling umum Diserang Adalah Bagian hidung Tenggorokan Dan kadang Pada bagian Paru-paru Oke Kita lanjutkan Untuk Gejala flu itu Sendiri ya Teman-teman Disini ada 6 gejala Yang ditampilkan Yang pertama Adalah Gejalanya Berupa Salesma Yang berat Salesma Yang berat Kemudian Gejala yang kedua Jika orang Mau Mengalami Flu Itu Didahuli Dengan Rasa Malas Dan Merasa Kedinginan Normalnya Biasanya Itu Gak Dingin Biasa-biasa Aja Tapi Karena Ada Indikasi Mengalami Flu Maka Dia Biasanya Mengerasa Kedinginan Kemudian Selanjutnya Bagian Otot Dan Sendi Itu Biasanya Terasa Sakit Dari Sebelumnya Jika Dipencet Atau Ditekan Pada Bagian Otot Tertentu Sendi Terasa Sakit Padahal Seharusnya Itu Enggak Namun Karena Sakit Itu Indikasi Terjadinya Flu Kemudian Sulit Menelan Disini Karena Adanya Suatu Bentuk Rasa Yang Sangat Sangat Sakit Itu Radang Kemungkinan Besar Radang Terjadi Peradangan Pada Bagian Tenggerokan Kemudian Sulit Untuk Menelan Kemudian Pilek Dan Suaranya Serak Beda Suaranya Kalau kita Mendengar Orang Yang Flu Suaranya Pasti Berbeda Dari Yang Sebelum Sebelumnya Nah Ini Adalah Gejala Daripada Kejadian Flu Oke Untuk Pencegahan Flu Itu Sendiri Ya Teman Teman Disini Bisa Dilihat Yang Pertama Adalah Menerapkan Pola Hidup Sehat Contohnya Apa Contohnya Adalah Cukup Tidur Jangan Begadang Begadang Boleh Jika Memang Ada Yang Penting Banget Kalau Enggak Ada Yang Penting Banget Enggak Usah Begadang Kemudian Pola Hidup Sehat Yang Kedua Istirahat Yang Cukup Kemudian Apa Kemudian Adanya Suatu Bentuk Gerakan Badan Dalam hal Ini Olahraga Kemudian Hiburan Juga Perlu Agar Mental Kita Tetap Terjaga Kesehatannya Selain Itu Makan Banyak Sayur Dan Buah Yang Bergisi Seperti Itu Nah Terkadang Juga Jika Mandi Diselang Seling Diselang Seling Dengan Air Panas Dan Air Tingin Oke Itu Untuk Penjagaan Pelu Dengan Menerapkan Pola Hidup Sehat Kemudian Secara Vaksinasi Nah Biasanya Itu Dilakukan Dua Minggu Atau 14 Hari Sebelum Epidemi Diperkirakan Untuk Meringatkan Gejala Seperti Itu Jadi Teman-teman Kesehatan Itu Yang Memang Dibidannya Bagian Penyakit Masyarakat Penyakit Nasional Mereka Memiliki Data Dan Prediksi Misalnya Di Indonesia Gitu Kan Itu Kan Di Indonesia Kan Ada Yang Namanya Istilahnya Adalah Musim Panjaroba Artinya Pergantian Musim Dari Musim Panas Ke Musim Dingin Nah Di Pergantian Ini Atau Di Transisi Pergantian Ini Itu Kebanyakan Orang Mengalami Sakit Misalnya Demam Kemudian Flu Nah Sebelum Transisi Musim Ini Terjadi Biasanya Itu Pemerintah Memerintahkan Atau Memberikan Pelayanan Secara Vaksinasi Agar Tidak Terjadinya Flu Pada Masyarakat Secara Meluas Itu yang Kedua Kemudian Mengkonsumsi Obat Penjegah Flu Dan Tentunya Obat Ini Berfungsi Untuk Melindungi Virus Penyebab Flu Apakah Itu Virus Flu Tipe A Yang Hanya Penyakitnya Atau Gejalanya Hanya Dua Minggu Namun Perlu Diperhatikan Juga Bahwa Obat Obat Dari Resep Dokter Itu Juga Manjur Untuk Dikonsumsi Dalam Menangani Kejadian Flu Oke Selanjutnya Terapi Secara Non Farmakologi Pada Kasus Flu Istirahal Yang Cukup Dan Kurangi Aktivitas Kemudian Asupan Cairan Yang Cukup Minimal 8 Liter Perhari Untuk Minum Airnya Kemudian Makan Makan Yang Diberi Banyak Merica Tapi Jangan Terlalu Banyak Nanti Pedas Kemudian Bersin Bersin Terus Secukupnya Kemudian Jika sudah Pilap Lidungnya Dibersihkan Dalam artian Dikeluarkan Mukusnya Dibersihkan Untuk Mempercepat Kesembuhan Dan Menghindari Adanya Suatu Bentuk Komplikasi Yang Lebih Parah Lagi Selanjutnya Kurangi Konsumsi Produk-produk Susu Dan Produk-produk Keju Karena Kedua Produk Ini Dapat Membuat Mukus Atau Dahak Menjadi Lebih Kental Jadi Mohon Untuk Dihindari Dulu Untuk Sementara Waktu Nanti Kalau Udah Baikan Atau Udah Bener-bener Sembud Dari Flu Silahkan Konsumsi Susu Dan Keju Lagi Seperti Itu Oke Ini Adalah Terapi Non Farmakologi Pada Kasus Flu Selanjutnya Adalah Terapi Farmakologi Untuk Terapi Farmakologinya Itu Bisa Menggunakan Obat-obat Inhalasi Obat-obat Inhalasi Obat-obat Inhalasi Disini Itu adalah Obat-obat Yang memang Mengandung Sedikit Anggapnya Misalnya Mengandung Sedikit Sat Terbang Seperti Mentol Seperti Kanver Seperti Eukaliptol Atau Minyak Kayu Putih Atau Azulen Biasanya Disebut dengan Kamilosan Juga Dapat Dalam Bentuk Inhaler Misalnya Adalah Fix Dan Sebagainya Seperti Itu Kemudian Terapi Yang kedua Secara Farmakologi Adalah Tetes Hidung Tetes Hidung Obat Tetes Hidung Ini Berfungsi Untuk Menciutkan Selap Lendir Yang Bengkak Yang Seringkali Digunakan Untuk Tetes Hidung Itu Dalam Bentuk Spray Atau Dalam Bentuk Tetes Itu Sendiri Yang Tentunya Mengandung Sat Penciut Pembuluh Contohnya Apa Contohnya Adalah Obat-obat Bebas Oksi Metazolin Misalnya Afrin Kemudian Odrifin Denastin Kemudian Venilreferin Bisa juga Menggunakan Ephedrine Mohon maaf Ephedrine Itu sebaiknya Jangan digunakan Karena Sering Timbul Efek Samping Seperti itu Untuk Ephedrine Selanjutnya Bisa juga Menggunakan Dekongestan Dekongestan Nah Ini Adalah Suamedikasi Pada Hidung Tersumbat Artinya Disini Dekongestan Digunakan Untuk Mengurangi Sumbatan Dan Mengurangi Produksi Cairan Hidung Contoh Dekongestannya Itu Adalah Misalnya Venil Propanolamin Venil Efrin Pseudoed Ephedrine Dan Ephedrine Tersendiri Kemudian Yang selanjutnya Adalah Mengkonsumsi Vitamin Vitamin Dalam hal ini Untuk Menjaga Sistem Kekebalan Tubuh Atau Sistem Pertahanan Tubuh Karena Kenapa Karena Vitamin Itu Misalnya Vitamin C Itu Berkhasiat Meringankan Gejala Dan Mempersingkat Lamanya Infeksi Infeksi Disini Karena Adanya Suatu Iritasi Dari Virus Misalnya Tobak Namun Pada Kasus Ini Kita Berbicara Terkait Virus Virus Influenza Oke Itu Teman Teman Untuk Terapi Farmakologi Pada Kejadian Flu Bisa Digunakan Obat Obat Tadi Atau Bisa Dilakukan Suamedikasi Selanjutnya Untuk Terapi Herbal Dan Tradisionalnya Bisa Menggunakan Tanaman Sambiloto Kemudian Bisa Juga Menggunakan Daun Jeruk Citron Tapat Liman Ini adalah Tapat Liman Bisa Juga Memakai Bawah Merah Oke Misalnya Disini Untuk Tapat Liman Atau Latinnya Adalah Elephantopus Scabberlin Nah Bagian Yang Digunakan Itu Bagian Daun Bisa Batang Yang Juga Bisa Akarnya Jadi Semuanya Serba Bisa Dan Pemakaiannya Gimana Tanaman Ini Apakah Daun Batang Atau Akarnya Harus Dikeringkan Terlebih Dahulu Setelah Kering Diambil 15-30 Gram Selanjutnya Dilakukan Perebusan Sebanyak 600 ml Atau 3 gelas Dengan Ukuran 200 ml Hingga Tersisa 2 gelas Atau 400 ml Kemudian 2 gelas Ini Dibagi Menjadi Dua Untuk Konsumsi Satu Diminum Saat Pagi Yang Satunya Diminum Saat Sore Atau Malam Hari Itu Jika Menggunakan Tanaman Tapak Liman Untuk Suami Suami Dikasi Flu Oke Nah Disini Adalah Selanjutnya Menggunakan Jeruk Citron Namun Plus Ditambahkan Dengan Madu Madu Asli Bukan Madu Oplosan Madu Asli Cara Pemakaiannya Adalah 3 sendok Teh Madu Dilarutkan Dalam 1 gelas Air Panas Kemudian Ditambahkan Perasan 1 jeruk Citron Nah Ramuan ini Diminum 4-6 Kali Sehari Dengan Aturan Pakainya Adalah 1 sendok Makan Seperti itu ya Teman-teman Untuk Madu Plus Jeruk Citron Atau Citrus Lemon Baik Teman-teman Itulah Tadi Materi Pembelajaran Terkait Suami Dikasi Pada Kasus Batuk Dan Flu Semoga Materi Singkat Ini Memberikan Ilmu Wawasan Kepada Teman-teman Sekalian Khususnya Pada Saya Sendiri Yang Masih Fakir Ilmu Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh